Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama bincang-bincang dengan Rian Garso Kali ini dengan topik estetika citarasa Di dalam paradigma seni rupa dan desain Pada abad milenia Terjadi sebuah tergesekan Bahkan saya bisa bilang adalah tarik menarik Antara estetika non-formal dengan estetika formal Estetika formal adalah estetika yang Dilandasi dengan estetika penikmatan Estetika yang pernah ditolak oleh Akademik 50 tahun yang lalu Estetika ini namanya adalah Awalnya adalah estetika empati Bahwa estetika berlandaskan tentang Psikologi-psikologi di dalam penikmatan Estetika non-formal ini dulu pernah dikembangkan Seorang tokoh bernama Theodor Lipp pada abad ke-19 Yang kemudian menjadi estetika empati Estetika empati itu cenderung pada dimensi psikologis Sedangkan estetika formal adalah dimensi logis Estetika formal yang pernah dikembangkan pada abad sesudahnya Abad ke-19 kepenangan Oleh seorang tokoh bernama Edward Bullock Tepatnya adalah pada pertengahan abad ke-20 Estetika yang dikembangkan Edward Bullock itu Dinamakan estetika dengan distansi psikis Jadi seorang pengamat harus mampu membuat jarak Antara karya seni dan dirinya Maka kemudian menjadi estetika distansi psikis 50 tahun lalu justru estetika Edgar Bullock Itulah yang kemudian menjadi landasan estetika formal Nah di dalam abad ke-20 ini Dua estetika itu kemudian berjumpa kembali Bahkan saling bergesekan Dan justru saling tarik-menarik Estetika formal yang dikembangkan oleh kaum akademik Sekitar tahun 50-an sampai sekarang Menjadi sebuah estetika yang mapan Dengan satu kriteria tentang Prinsip-prinsip tata susunnya Prinsip-prinsip tentang asas dan tata susunnya Jadi disitilah betulnya Ada satu kriteria-kriteria yang mapan Berkaitan dengan harmonis, kontras, repetisi, irama dan sebagainya Juga asas yang kembangkan adalah Keseimbangan dan kesatuan Yang kemudian Di dalam akademik disebut dengan Matakurya, rupa dasar Ataupun Mirmana Di dalam petunjukan namanya komosisi Namun pada abad Mirremia ini Pelan-pelan Estetika empati Itu masuk Dan menggeser estetika formal Secara perlahan-lahan dan pasti Terutama Pada bidang-bidang komunikasi Seni-seni komunikasi Film Kemudian kesenian-kesenian yang Sangat terat dengan masyarakatnya Estetika non-formal itu Yang kemudian Menggeser itu adalah Akan menjadi persoalan-persoalan di dalam akademis mendatang Kalau Bapak Ibu Ke Jakarta misalnya Dari Bandara Soekarnoata Sampai ke Jakarta Kota Yang dulu itu Setiap 50 meter Itu ada satu baliho Sekarang sangat minim baliho Karena apa? Orang-orang membuat baliho Tidak perlu dipancang di Sebuah jalan protokol Atau jalan-jalan utama Tetapi cukup Menggunakan Digital Saya potret Untuk menawarkan Tajuk muslim misalnya Saya cukup mencari Seorang perempuan Yang tinggi Cantik Kemudian saya beli pakaian Saya potret Saya enggak selesai Tidak semahal Tidak semahal Ketika kita membuat Sebuah persoalan-persoalan Yang berkaitan dengan Masalah itu Pada abad milenial Sebagai era revolusi Industri digital Maka pilihannya adalah Pada SDK yang non formal SDK non formal itu Kemudian Menjadi Sang primadona Dalam Membuatan desain Maupun seni Pada abad milenial Sebagai era revolusi Industri kita Saya sedangkan tadi Terjadi Sebuah pergesekan Atau tarik menarik Antara SDK non formal Dan SDK formal Dan SDK formal Tergeser Secara perlahan-lahan Dan kemudian Digantikan Menjadi Berkaitan pada SDK non formal SDK non formal Menawarkan Pada setiap Pengguna media sosial Dalam kegiatan Apapun Termasuk Penciptaan seni Perancangan desain Yang bertumpu Pada teori Relativitas Dalam dimensi Psikologis Ini yang Yang paling bagus Perancangan seni Dan desain Tidak lagi Terikat oleh prinsip Dan asas desain Tetapi Didasarkan pada Ultimatum Atau Keputusan Senang Dan tidak senang Sebagai Landasan berkarya Seni Dan desain Nah Maka Atas dasar tersebut Para seni Mandan desain Memanfaatkan Media digital Berbasis Android Yang lebih Praktis Dan efisien Dan mampu Menggantikan Media cetak Yang cukup Mahal Maka SITK tersebut Selanjutnya Kita sebut sebagai SITK Citarasa Pada abad milenia Atau Pada Revolusi Industri Digitar Kita Dihadapkan oleh Kemunculan Kembali SITK seni Yang Didasarkan Seni Proses Penikmatan Yang Cenderung Bertumpu Pada Dimensi Psikologis Maka Perspektif Kajian 4 Ini Difokuskan Untuk Menjawab Pertanyaan Tentang SITK Yang Dibangun Oleh Seniman Dan Desain Saat Ini Kemudahan Yang Ditawarkan Dalam Revolusi Industri Digitar Adalah Kemudahan Munculnya Para Seniman Dan Atau Desainer Desainer Baru Dalam Dunia Kesenian Dalam Reaitas Kekinian Pada Awal Abad Ini Terjadi Tarik Menarik Dua Model SITK SITK Yang Dibangun Oleh Desain Dengan Landasan Pengamatan Dan SITK Yang Dibangun Oleh Landasan Penikmatan Yang Kemudian Saitu Dengan SITK Citar Rasa Nah Pada Abad Merinia Ini Sebagai Cara Revolusi Indusi Digital Maka Kita Diadakan Kembali SITK Citar Rasa Yang Mencoba Menawarkan Kemudahan Pada Setiap Pengguna Media Sosial Dalam Kegiatan Apapun Termasuk Penciptaan Seni Dan Perancangan Desain Yang Bertumpu Pada Teori Relativitas SITK Kita Rasa Menawarkan Kepada Setiap Pengguna Media Sosial Dan Membawa Teknologi Android Sebagai Sang Primadona Atas Dasar Itu Para Seniman Para Desainer Memanfaatkan Medi Digital Dengan Teknologi Android Itu Yang Kami Tawarkan Dan Kemudian Satu Dengan SITK Cikara Sekuruh Sekarang Wassalamualaikum Warahmatullahi Dabu Sampai